Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel beta belajar kita bareng-bareng belajar tentang beta oke teman-teman video kali ini kita bakal ngasih tau atau memperlihatkan cara memisahkan cangkang artemia dengan menggunakan media sedotan sedotan yang pertama kita menggunakan penyedot pipet dan yang kedua kita menggunakan selang dan ada beberapa media yang perlu kita siapkan yaitu ada baskom teman-teman ya atau teman-teman bisa pakai media apapun ya karenkali ember atau ada es krim atau aqua boleh tapi disini di video kali ini kita bakal memakai baskom jadi si artemia yang sudah dikultur dan sudah matang teman-teman ya dengan pengkulturannya memakai area airator jadi teman-teman kalau sudah jadi sudah matang sudah menetas artemianya jadi teman-teman tinggal langsung tuangkan saja ke dalam baskom nah setelah itu tinggal teman-teman diamkan saja ya kebetulan disini saya sudah sudah menuangkan artemianya ke dalam baskom ya hasil kultur itu tapi sebelumnya sudah saya bilas dulu ya teman-teman jadi sebelum ke baskom ya air-air si baskom itu disi air dulu nah si artemia dari hasil kultur kita saring dulu di apa namanya diseser kemudian kita bilas dulu setelah dibilas baru kita masukkan semuanya ya beserta cangkangnya itu kita masukkan semua ke dalam baskom nah baru kita tunggu beberapa menit baru kita sedot dengan menggunakan pipet atau selang langsung saja kita praktek ya teman-teman oke teman-teman disini kita artemianya sudah kelihatan ngumpul ya jadi sudah berkrumun ya apalagi teman-teman menggunakan senter ya mau senter hp atau senter apa yang penting ada pencahayaan nah tapi disini saya gak pakai pencahayaan lagi dia si artemianya ngumpul sendiri udah berkumpul ya jadi tinggal kita eksekusi saja teman-teman kita bisa menggunakan pipet atau juga bisa menggunakan selang jadi si cangkang artemianya ini yang ada yang ke bawah ada yang ke atas teman-teman yang ke atas kan pasti ngambang dan itu bisa kita atasi teman-teman nah untuk yang tenggelam di bawahnya kita juga bisa apa namanya bisa pisahkan teman-teman jadi kuncinya pada pemisahan artemianya dengan cara ini kita lebih hati-hati saja dalam menyedotnya teman-teman jangan sampai artemianya yang di bawah juga ikut tersedot langsung saja kita yang pertama menggunakan pipet ya teman-teman kita cari sedot yang sedang berkrumun ya teman-teman yang paling banyak berkrumun oke bisa kita lihat hasilnya disini ya lumayan banyak teman-teman ya memang cara ini harus kita harus sabar teman-teman ya sedikit-sedikit ya namanya juga kita sedang berjuang teman-teman memang tidak ada cara yang praktis di dunia ini ya tapi ini lebih lebih bersih juga kalau menurut gue sendiri ya oke langsung kalau sudah kita sudah siapkan untuk wadahnya teman-teman hasil yang sudah ini sudah disaring ya tidak tidak mempunyai kadar asin tidak 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 berasa asin artemiannya sudah kita bilas tadinya oke langsung kita sedot lagi langsung kita taruh disini nah jadi cangkangnya itu tidak terbawa teman-teman yang disini ada artemiannya saja ya sekalipun ada yang beberapa cangkang yang terbawa mungkin gara-gara ini pipetnya masuk ke dalam ini akhirnya ada beberapa cangkang artemiannya yang terbawa tapi disini kelihatan banget ya ini artemianya hanya ada artemianya saja jadi untuk pakan ikan kita lebih bersih teman-teman untuk burayaknya karena kondisi air burayak itu butuh kebersihan teman-teman apalagi tidak bisa langsung kuras sampai beberapa minggu untuk minimalnya sampai 3 minggu atau 1 bulan baru kita boleh menguras burayaknya maka dari itu kita harus menjaga kualitas airnya sebaik mungkin oke teman-teman bisa juga menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan selang selang kira-kira panjangnya dikira-kira saja teman-teman kira-kira segini cukup langsung saja tapi ini lumayan ekstrim teman-teman karena kita harus sedot pakai mulut jadi teman-teman harap berhati-hati dan juga jangan sampai kita menggerakkan si selang yang satunya ini kan dimasukkan ini yang untuk keluarnya teman-teman tapi kita harus hati-hati jangan sampai cangkang yang dibawanya juga ikut terbawa kita langsung saja sedot ya tuh teman-teman tinggal yang satunya kita arahkan saja mana yang mau kita sedot artemia artemia yang mengambang di tengah kita sedot saja teman-teman ya dan insya Allah ini bisa bersih teman-teman dari cangkangnya oke ini untuk sampel saja caranya seperti ini kurang lebih ya kita sedot yang sedang berkerumun oke ini wadahnya kurang gede teman-teman ya karena video ini untuk sampel saja oke ya ini hasilnya nanti ketika ngasih makan kebura ya kita tunggu saja dulu teman-teman teman-teman suruh si artemianya itu ngumpul dulu oke ini artemia udah kita bilas sudah tidak ada kader asinnya sudah aman untuk burayak jadi seperti ini kurang lebih ya untuk pemisahan cangkang artemianya oke teman-teman itulah kiat-kiat atau cara ya diantara satu diantara cara memisahkan cangkang artemia ya sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk memisahkan cangkang teman-teman nanti kedepan juga akan kita bikin video lagi untuk cara yang berbeda dan lebih mungkin lebih 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 simpel juga untuk memisahkan cangkangnya tanpa harus teman-teman sedot pakai selang ya takut artemianya kesedot ke mulut tapi saya juga pernah sih ya artemianya sampai masuk ke dalam mulut ya tapi gak apa-apa itulah perjuangan kita ya sebagai breeder ya ya gimana pun caranya intinya dari dari video ini kesimpulannya adalah bagaimana sih bagaimana saja yang penting bukan bagaimana saja yang penting bagaimana kita bisa supaya si cangkang artemianya ini terpisah teman-teman intinya itu dari video ini oke teman-teman mungkin itu saja ya jangan lupa like, share dan subscribe video ini teman-teman dukung terus channel beta belajar salam cupang Indonesia terima kasih wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih